Intro Eyang Subur kini sudah tidak lagi muncul di media setelah permasalahannya dengan Adi Bing Selamet Merda Tak hanya itu, nama Eyang Subur juga melejit setelah diketahui menikahi 25 wanita Namun kabar terkini menunjukkan bahwa dirinya sekarang hanya memiliki 4 istri dan mempunyai 18 anak Dikutip dari Tribun News Bogor, pada Jumat 14 Januari 2022, nama Eyang Subur diketahui menjadi topik pembicaraan hangat pada tahun 2013 karena dituduh melakukan praktik perdukunan dan penyimpangan dari agama Islam Hal ini mencuat setelah artis Adi Bing Selamet yang melaporkan Eyang Subur ke polisi MUI hingga meminta perlindungan ke Komnas HAM Bukan hanya itu, Eyang Subur dikabarkan telah menikah sebanyak 25 kali Pada tahun 2013, pria berusia 75 tahun itu masih memiliki 7 istri yang bertahan Namun istri Eyang Subur kini hanya tersisa 4 Ke 21 istri sebelumnya diakui Eyang Subur sudah diceraikannya Mengenai rahasianya bisa memiliki istri banyak, Eyang Subur mengaku tidak memiliki trik khusus Menurutnya, memiliki istri lebih dari satu itu termasuk amanah yang harus dijaganya Menurut pengacara para istri Subur, Made Rahman Marasabesi Dari 7 istri yang pernah ada, Eyang Subur dikaruniai 18 orang anak Kini Eyang Subur pun banting setir menjadi seorang Youtuber Ia memiliki kanal Youtube bernama Eyang Subur Ovisial yang dibuat pada 31 Agustus 2019 lalu Akun itu menyatakan kanal Youtube tersebut merupakan milik Eyang Subur secara resmi Total subscriber Eyang Subur itu pun sudah memiliki 164.000 subscriber Dalam kanal Youtube tersebut, Eyang Subur pun ingin menikmati masa tuanya bersama 4 istri dan 18 orang anaknya Ia membeberkan bahwa ia tidak ingin menambah dosa lagi Di hari tuanya, Eyang Subur hanya ingin bersantai-santai menikmati kehidupannya Hal itu tercermin dari laman Youtubenya Dirinya banyak melampirkan deretan album yang dinyanyikan olehnya Terima kasih telah menonton!